Salam Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapak terima kasih untuk salibmu. Di salib itu, hidup kami dijamin. Di salib itu, semua kejahatan, dosa, dan belenggu kami diselesaikan, dilepaskan. Di salib itu, kami mendapat pengampunan. Di salib itu, kami diperdamaikan dengan Allah. Salibmu adalah menjadi kebanggaan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini, kami akan masuk dalam waktu doa-doa kami, Tuhan. Sebelumnya kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Roh Kudus, ajarilah kami. Roh Kudus, bimbinglah kami, pimpinlah kami. Berikan hikmatmu, berikan pengertianmu. Supaya kami menangkap visi hati Tuhan, maksud dan tujuan Allah bagi kami. Melalui firman yang kami baca, kami dengar, kami selidiki pagi ini. Tuhan Yesus berbicara lah bagi kami semua. Kami siap mendengar, dan kami siap mengalami kuasa firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Insya Allah, Bapak, Ibu, Saudara. Selamat pagi. Pagi ini mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-3, ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-3, ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada aku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakep, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Tema kita adalah pelayan kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, Saudara. Paulus adalah Bapak Rohani. Gembala yang mendirikan, yang membangun perintis founding father dari jemaah di Korintus ini. Jadi dia sedang berbicara kepada jemaah dan juga kepada rasul-rasul yang lain, termasuk Apolos. Hal yang paling identik dan yang paling krusial bagi seorang pelayan adalah kasih karunia. Bukan latar belakangnya, bukan kehebatannya, bukan kecakapannya, bukan pengalamannya, bukan kepandainnya, bukan pengaruhnya, bukan famurnya, bukan apapun yang melekat predikat dalam dirinya, tidak. Tapi inilah satu pengakuan yang fundamental dari seorang Apostol Paul yang berkata, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan, the master of builder. Jadi Paulus itu dia berani mengatakan dirinya master of builder karena ada alasannya. Yang pertama adalah kasih karunia. Dan tujuan dia memberitahukan tentang dia adalah master of builder karena kasih karunia, karena ada dasar yang diletakkan dia. Jadi mesej utama, dia sebagai seorang ahli bangunan yang cakep, dia mau meletakkan dasar-dasarnya jelas. Di ayat yang sebelah dikatakan apa? Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus, Euangelion, atau bersebut dengan apa? The Gospel, atau kabar baik, good news. Nah, kekuatan dari seorang pelayan adalah dia central message-nya adalah meletakkan dasar. Nah, ini penting sekali nih. Itu sebabnya di gereja kita itu ada yang punya karunia kenabian, punya karunia kerasulan sebagai gembala, sebagai penginjil, dan sebagai pengajar lima jawatan ini sebenarnya harus memiliki satu warna yang satu yang kita miliki, yaitu dasarnya adalah Kristus. Jadi Kristus yang diri itu menjadi dasar yang harus diletakkan. Nah, objeknya adalah, ladangnya adalah, bangunannya adalah jemaat. Nah, ini jemaat. Kamulah bangunannya, kamulah baiknya Allah, kamulah bagian dari ladangnya Tuhan. Jadi Kristus itu menjadi dasar yang harus diletakkan di tengah-tengah jemaat. Dan Rasulullah sudah yang lain, yang terus mengajar, membangun jemaat di dalamnya itu, harus berdasarkan apa yang sudah diletakkan, yaitu Kristus Yesus. Tidak ada dasar lain lagi yang harus diletakkan. Itu sebabnya Rasul Paulus ini tidak pernah membanding-bandingkan, kamu dari golongan Apolos, kamu dari golongan Kepas, kamu dari golongan Paulus, kamu dari golongan Yesus, karena model triangle yang dibangun oleh Paulus ini, sangat relevan sekali dalam semua metode pelayanan apapun yang sedang berkembang saat ini. Nah, Paulus memberikan satu statement bahwa dia yang menanam, yang meletakkan dasar itu, yaitu dasarnya Kristus, dan Apolos yang menyiram. Tapi, nah di bawahnya itu mereka menanam dan menyiram. Tapi di atas yang kerucut paling atas itu adalah, Kristus yang memberikan pertumbuhan, ini penting sekali. Itu sebabnya dalam tim pelayanan Kasih Karunia ini, penting sekali melihat unsur-unsur bagian-bagian yang dipercayakan sesuai dengan Kasih Karunia Allah. Kalau Kasih Karunianya adalah Sudaya Gembala, dia akan berfungsi sebagai Gembala. Kalau Kasih Karunianya sebagai penginjil, dia akan berfungsi sebagai penginjil. Sebagai pengajar, dia akan berfungsi sebagai pengajar. Nah, itu sebabnya yang paling utama kata Rasul Paulus adalah yang memberikan pertumbuhan. Nah, yang menanam, yang menyiram, sebenarnya ini tergantung kepada pribadi Kristus yang memberikan pertumbuhan tadi itu. Nah, apa artinya kalau Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, tapi Tuhan tidak memberikan pertumbuhan? Nah, itu sebabnya kita mau dikembalikan, diarahkan oleh Rasul Paulus untuk kembali kepada Kristus sentris. Dalam semua penata layanan yang kita lakukan. Baik di dalam gereja, baik di dalam komsel, baik di dalam keluarga, baik di dalam domen-domen yang ada. Nah, supaya Kristus sentrisnya itu berpusat kepada Kristus itu menjadi sesuatu yang fundamental. Dan itu menjadi yang, apa namanya, yang dasar sekali yang memang harus dipegang. Dengan demikian kita percaya bahwa pelayanan Kasih Karunianya ini bukan dianya, bukan merekanya, bukan kaminya, bukan akunya, tapi Kristusnya. Nah, itu yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus, bukan sayanya, bukan Apolosnya, bahkan kadang-kadang dikatakan, kami dari golongan Yesus. Nah, kadang-kadang kan begitu kan, ada gap-gap, ada skat-skat, ada kelompok-kelompok, kelompok eksklusif, kelompok yang berkelompok begini. Tapi, Paulus ingin mengingatkan kita kembali bahwa pelayanan Kasih Karunianya itu depend on Christ-sentris. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita tetap, dasarnya adalah Kristus. Kalau kita melihat ada rupa-rupa pengajaran yang dasarnya bukan Kristus, kita harus counter, kita harus filter, dan kita harus kegas dalam hal itu. Nah, sekarang banyak rupa-rupa pengajaran yang berkembang sayang. So, contoh saja kayak social gospel, yang sekarang marak sekali berkembang itu ya, social gospel. Yang menekankan bahwa di mindset-nya itu bahwa Kristus hanya memberikan kesembuhan. Kristus datang membawa bantuan-bantuan, kemudahan-kemudahan. Tapi kadang-kadang lupa untuk menyampaikan the central message tadi itu. Yesus Kristus adalah Tuhan. Kabar baik yang menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Nah, gospel itu harus disampaikan. Kalau hanya sebatas social gospel, maka kasihan itu manusia. Tidak sampai mendengar berita kabar baik, tidak sampai percaya kepada Kristus, akhirnya apa? Tetap dalam kebinasaannya. Itu sebabnya, the main point yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus ini adalah supaya kita tidak menceritakan tentang kulit-kulitnya, tetapi core-nya. Yaitu Kristus yang menjadi landasan pemberitaannya, Kristus yang menjadi dasar pengajarannya. Dan itu sebabnya dikatakan, orang harus memperhatikan bagaimana dia harus membangun. Artinya meneruskan pengajaran yang sudah diletakkan oleh Rasul tadi itu, Kristus tadi itu, Paulus itu, supaya jangan melenceng. Itu sebabnya dalam membangun satu apartemen itu, biasanya sudah dibuat satu batu penjuru. Nah, dari batu itulah semua tukang bangunan akan meneruskan, mendirikan model bangunannya. Karena itu menjadi patokan. Makanya Kristus itu menjadi batu penjuru yang diletakkan dan kita membangun di atasnya. Nah, itu harus kita perhatikan dengan seksama. Karena apa? Dasarnya itu sudah diletakkan, yaitu Kristus. Biarlah firman Tuhan pagi ini menguatkan kita, supaya kita terus berpegang kepada dasar yang teguh. Yaitu Kristus Yesus. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Nah, kita yang dipercayakan untuk terus melakukan, membangun di atasnya, artinya mengajar, kita juga berpegang kepada dasar itu. Dasar yang sama, yaitu Kristus. Bukan yang lain. Bukan sosial gospel. Bukan pengajaran-pengajaran yang bersifat society, preaching. Bukan. Bukan bersifat komunitas selera masing-masing. Enggak. Tapi Kristus. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firmanmu yang mengingatkan kami kembali, supaya dasar pengajaran, dasar kebenaran yang sudah diletakkan dalam gereja kami, yaitu Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Itulah dasar Tuhan. Namun kami yang terus membangun di atasnya, yaitu pengajaran-pengajaran kami, harus berdasarkan landasan yang benar, yaitu Kristus Yesus. Yesus menjadi landasan yang kokoh, yang teguh, yang tak dapat ditukarkan oleh apapun, yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Karena Yesus satu-satunya dasar yang kokoh untuk kami terus membangun pengajaran, membangun doktrin, membangun pola yang benar sesuai dengan Alkitab. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firmanmu ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus Kristus kami berdoa. Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih.